Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, kali ini ketemu lagi dengan Kanila Tanzil dan aku akan membacakan sebuah buku cerita yang berjudul Sahabat Kecil Putri Pandan Berduri Buku ini adalah karya Fanny Santoso Kita baca yuk Ayo jenang, kamu pasti bisa Putri Pandan Berduri memberi semangat jenang perkasa Jenang perkasa pandai bermain gasing Ia juga pandai sekali memancing Mereka suka naik perahu bersama sambil berkeliling Suatu hari Putri mendengar kabar Keluarga jenang perkasa akan pergi berlayar Mereka ingin pindah ke Pulau Galang Putri memberi hadiah kepada jenang Sebuah gelang terbuat dari kerang Sang Putri merasa kehilangan seorang sahabat Apakah jenang sampai di Pulau Galang dengan selamat? Ia tidak tahu kabar sahabatnya kini Ia bernyanyi untuk menghibur hati Oh, sedih sekali ya Sang Putri kehilangan sahabatnya Kira-kira mereka akan bertemu kembali atau tidak? Gimana menurut kalian? Hmm? Tidak? Bertemu kembali? Kita lihat yuk cerita selanjutnya Kanila juga penasaran nih Sang Putri Cilik kini tumbuh menjadi gadis serendah hati Selain senang menyanyi Ia pun suka membatik Saat ayahnya sakit Sang Putri selalu menemani Mereka hidup saling menyayangi Suatu hari Putri dan ayahnya Batin Lagui mendengar kabar Jenang perkasa menjadi pedagang besar Wow, wow, senang sekali Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Kalian tahu? Penasaran? Kita lihat yuk Batin mengundang jenang perkasa ke acara makan malam Satu persatu tamu undangan telah tiba Tapi, dimanakah sang putri? Dimana ya sang putri ya? Kalian lihat Mana sang putri ya? Tidak ada Kita lihat halaman selanjutnya Ada tidak ya sang putri? Waktu makan malam pun telah tiba Semuanya menikmati hidangan yang disediakan Tapi, dimanakah sang putri? Wow, dimanakah sang putri? Kok sang putri hilang? Kemana dia ya? Kita lihat yuk selanjutnya yuk Dimana sih sang putri? Seorang tamu minum sambil asik bercerita Ia terbatuk-batuk membuat kaget semuanya Minuman yang ia pegang Tumpah mengenai seorang pelayan Dengan cepat jenang perkasa memberikan bantuan Seketika suasana pesta yang ramai berubah menjadi sepi Para tamu tua dan muda menjadi kaget lalu berdiri Mereka melihat pelayan itu memakai sisir matahari Sisir itu hanya dimiliki oleh putri pandan berduri Ternyata putri pandan berduri Lagi menyamar Rupanya pelayan itu adalah sang putri Batin memperkenalkan dia sebagai putrinya Para tamu takjub melihat sang putri Mereka malu telah bersikap tidak sopan tadi Jenang perkasa mengenali gelang sang putri Ia teringat sahabat kecilnya yang selalu ia cari Sang putri dan jenang perkasa sangat bahagia Akhirnya mereka berdua dapat kembali berjumpa Wah senang banget ya Udah lama gak ketemu sahabat di masa kecil Mereka naik perahu bersama lagi seperti dulu Wah senangnya Wah bagus sekali ya ceritanya Kak Nila suka banget nih waktu bagian sang putri menyamar sebagai pelayan Terus tiba-tiba ketahuan karena dia memakai sisir matahari Wah itu gak nyangka banget ya Kalau kalian bagian mana yang paling kalian suka dari cerita ini Ceritakan ya ke orang tua kalian di rumah Atau ke kakak dan adik Bagian yang paling kalian suka tadi Oke Nah sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Oke sampai jumpa Dadah sehat-sehat ya Dadah Bye-bye Terima kasih.